PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 Terima kasih. 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 akses yang cukup eksklusif, yang faster dan sekejap. Kita ada Medsys Business for Speed. Medsys membantu kita daripada pelai, run from kerajaan. Hampir 30% juga government membantu account manager daripada Medsys membantu saya fill up everything dan mereka yang uruskan yang gotak-gotak ini apa yang berlaku? Tihah! 8 of 4. Tapi you need to be ajar. Setiap growing yang ada dalam fosak ini sebenarnya adalah lukisan anak-anak yatim yang kurang-kurang nasib baik. You orang lukis sendiri? Setiap macam orang? You orang lukis sendiri dan kita letak lukisan ini. Dan mereka sangat happy. Tajuk campaign ke LR8 of 4. Di mana tahun ini kita kembali secara lagi. Kita nak membantu anak-anak yatim yang kurang-kurang nasib baik dengan setiap pembelian. LR8 of 4. Tidak ada sumbangan kepada mereka. Puan Erna telah membuktikan dirinya sebagai seorang yang innovatif. Dengan memperkasakan dan membantu mereka yang kurang-kurang nasib baik, beliaulah individu yang kami anggap sebagai usaha Wiram. Terima kasih sebab bawa saya jumpa dengan Insah Hebat yang bernama Puan Erna ni. Saya sebenarnya secara pribadi, saya sebenarnya sebangga sebab bermula dengan 5 orang pekerja, sekarang dah ada 100 orang pekerja. Betul kau ajak. Memang ini adalah sesuatu yang membanggakan kita. Betul. Daripada membantu stockist-stockist dan juga agent, sehinggalah melibatkan komuniti seperti anak-anak yatim, itulah dia Insah Hebat yang bernama Puan Erna. Ya, dia adalah seorang yang bersemangat dan memilih peniagaan ke arah digital. Ya, betul. Pemilihan Puan Erna untuk menukarkan peniagaannya ke arah online menjadi lebih mudah dengan neksis bisnes. Ya, Tuan-Tuan Puan-Puan yang berada di Facebook, di social media, itu dia usaha wira dari Maxis Bisnes untuk meraihkan pejuang-pejuang peningga-peningga yang telah mengambil pelan-pelan Maxis Bisnes. Itu yang kita akan discuss pada hari ini. Jadi, dari kepayahan dan kesusahan peniaga-peniagaan, PKS, harus menyusun strategi. Kita kena cari strategi pemulihan dan bersedia untuk menghadapi keadaan selepas PKP. Jadi, bagaimana? Kita satu, kita kena tingkatkan pengalaman pelanggan untuk mengekarlah perniagaan. Contohnya, pesanan dalam talian. Kita tahu yang sekarang ramai yang membuat bisnes secara online dan juga pembayaran tanpa sentuh, iaitu contactless payment. Dan kita kena ahlikan peniagaan anda secara talian. Karena itu adalah cara sekarang. Jadi, jangan ketinggalan. Dan keadaan baru untuk mendekati pelanggan agar kekal berdaya bersaing. Dan, solusi penyelesaian-penyelesaian peniagaan untuk menjalankan peniagaan anda dengan berkesan dan juga cekap. Itu yang kita mahu sekarang. Terutamanya selepas PKP 3.0 ini. Dan, kita kena selesaikan masalah pembiayaan, membuat pelaburan untuk terus berdaya bersaing dalam peniagaan. Itu kita kena buat strategi. Itu strategi pemulihan. Dengan itu, kita kena mendigitalkan operasi peniagaan kita. Dan ini adalah berita baik. Berita baik. PKS kini boleh membuat tuntutan sehingga ini adalah grant kerajaan. Tuntutan sehingga RM5,000 atau 50%. 50% grant yang sepadan untuk solusi digital maxis. Dan ini rakan kongsi kita adalah MDEC dan juga BSN. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, ini adalah satu berita yang baik. Ini adalah peluang kita untuk mendigitalkan operasi peniagaan kita secara online. Tapi, ingat perempuan, ini bukan tunai. Ini bukan tunai. Ini adalah subsidi. Ini adalah grant kerajaan. Untuk menggunakan, untuk subscribe, pelan-pelan solusi-solusi maxis bisnis. Ini adalah satu lagi video. Ini melalui grant kerajaan PKS, maxis. Bagaimana? Apa yang diperlukan? Sama-sama kita lihat. Adakah anda merancang untuk mengembangkan peniagaan anda? Mengenalpasti apa yang diperlukan untuk mendahului persaingan? Digitalisasi adalah penting untuk kejayaan peniagaan. Rebut peluang keemasan ini sekarang untuk dana yang diperlukan bagi mengembangkan peniagaan anda secara digital. Dana ini merangkumi pelbagai kategori digitalisasi dari pemasaran, penjualan, hingga keoperasi. Teruskan bersama kami untuk mengetahui kelayakan anda. Perniagaan anda layak jika ia dimiliki oleh 60% rakyat Malaysia beroperasi sekurang-kurangnya satu tahun dengan penjualan minima tahunan sebanyak Rp100,000. Maxis menawarkan pelbagai jenis solusi digital. untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti peniagaan anda. Dapatkan geran digitalisasi PKS sehingga Rp5,000 untuk mengembangkan peniagaan anda hari ini. Hubungi Maxis Business atau layar taman web kami untuk maklumat lanjut. Ya, tuan-tuan, puan-puan. Itu dia. Itu kriteria-kriteria untuk mendapat geran kerajaan ini. So, bagaimana PKS mendapat manfaat dari geran kerajaan? Jadi, Maxis, Maxis Business menawarkan pilihan yang luas ya. Bagi solusi penyesaian terpilih dengan geran digitalisasi PKS mengikut keperluan peniagaan yang berbeza. Jadi, ada tiga kategori di sini. Satu, penglibatan pelanggan. Kita ada pemasaran digital. Ini amat penting kerana ini dapat mencapai pelanggan dalam talian online dan mendorong penjualan produk-produk tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga e-pedangan ataupun e-commerce untuk membina kehadiran dalam talian. Dan juga cloud post. Okey. Ini dapat menguruskan jualan dan tempahan dalam talian. Kebanyakan kita sekarang berada di rumah. Ya. Dan kita mungkin dah biasa dari dari LASIA tahun lalu 2020 kita kerja dari kerja dari rumah ataupun kerja jarak jauh. Jadi, kita perlu apa yang kita perlu? Dengan Maxis Business kita mempunyai plan-plan seperti digital workspace. Kita juga dapat mengesan dan menguruskan aset peralatan produktiviti. Alat persidangan dan komunikasi seperti MS Teams Microsoft Teams dan juga connectivity. Kita perlu connectivity dengan ini kita ada plan pasca bayar kita mempunyai business fiber dan juga jalur lebar tanpa wayar. Ya. Seperti BT tadi kelayakan untuk grant ini untuk solusi solusi saja ya tuan-tuan dan puan-puan 50% subsidi sehingga RM5,000 ataupun solusi atau connectivity iaitu 30% subsidi sehingga RM3,000 dan mungkin ada yang bertanya bagaimana ini dapat membantu peniagaan anda? Seperti yang saya cakap awal tadi kita kena buat kita kena digitalkan bisnes kita kita kena jalankan bisnes kita secara online dan ini adalah contoh-contoh peniagaan B2C ataupun peniaga kepada peniaga industri F&B industri F&B telah mencuba untuk mencuba dengan penggantian yang berbeza untuk mendapatkan pelanggan sejak PKP kita nampak kita nampak mereka menggunakan social media gunakan Facebook page untuk mempromosikan produk-produk mereka adakah itu efektif? Ya ini adalah contoh-contoh seperti Charlize Cafe menggunakan penyesaian digital dari Maxis Business dan seterusnya jadi ini mendorong kehadiran dalam talian melalui pemasaran digital ini penting dan pemasaran digital amat penting sekarang dalam norma baru sebab disebabkan SOP ya ada yang cakap leceh lah kena baris lepas itu kena scan my sejahtera macam itu kena cari parking pula kan jadi ramai yang tidak mengunjungi kedai-kedai kita lagi jadi marketing promosi amat-amat penting dan pemasaran secara digital adalah solusinya kita kena mencapai lebih ramai pelanggan dalam talian secara Facebook contohnya Facebook Instagram Shopee Lazada Google Ads dan lain-lain dan tuan-tuan dan puan-puan pesanan dalam talian ya pembayaran tambah sentuh dengan solusi POS POS system Code QR pautan untuk pesanan dalam talian yang selaras dengan penjarakan sosial dan perkhidmatan penghantaran ini yang penting delivery macam seperti ini ada free delivery pula perkhidmatan penghantaran pembayaran tanpa sentuh contactless payment dengan menggunakan solusi POS jadi perkhidmatan tambahan untuk memenuhi permintaan pelanggan-pelanggan jangka dalam norma baru ini ini yang penting kita perlukan ini semua jadi tiba masanya untuk kita mendigitalkan bisnes kita satu lagi peniaga kepada pelanggan ini B2C bagaimana peruncit pula dapat mencapai pelanggan dalam norma baru jadi ini kira-tidak kira apa bisnes lah sebagai seorang retailer ataupun peruncit jadi kehadiran dalam talian pemasaran digital ini amat-amat penting kerana ia dapat mencapai lebih ramai pelanggan sebab itu yang kita perlu sekarang dan kita kita boleh juga lancarkan promosi contohnya jika kita retailer ataupun peruncit contoh dia macam kita kena jual baju ada butik macam itu jadi kita kena lancarkan promosi e-voucher dengan pemasaran digital baiklah Maxis Business Postpaid apa dia Maxis Business Postpaid kita semua perlukan konektiviti rata-ratanya semua ada handphone semua ada handphone jadi kita kena cari plan untuk telefon pintar kita ini apa plan yang terbaik jadi dengan Maxis Business Postpaid plan muda alih sebal lengkap ini adalah penyesaian bertaraf peniagaan untuk membantu untuk membangunkan peniagaan anda jadi seperti kamu tahu atau tuan dan perempuan Maxis kita 5G ready ya 5G tidak lama lagi lepas tu kita ada solusi bisnis bernilai seribu ringgit dalam plan ini seribu ringgit ya solusi dan apa solusi itu saya akan tunjuk selepas nanti dan sehingga 50% lebih data untuk aplikasi produktiviti itu yang penting dan juga peranti terkini dengan ciri-ciri keselamatan first class class pertama dan apa-apa dia ini apa dia ini ini dia tau-tau kita nikmatilah penyesaian bertaraf peniagaan untuk kekal berhubung dengan pelanggan anda satu yang penting dalam bisnes kita kita kena buat pengiklanan dan dengan pengiklanan SMS kita ada 300 SMS percuma setiap bulan di mana kita boleh hantar SMS kita promosi baru tawaran terbaru dalam bisnes kita ya sama ada kita retailer perumcit kita dapat memberi mesej tawaran khas ini kepada pelanggan-pelanggan kita dan kita boleh beli bahasa Melayu Inggeris Cina ya dan yang penting tuan-tuan dan perempuan hunting line apa itu hunting line hunting line dia tidak ada terlepas panggilan contoh dia kita bagi contoh ya katakanlah tiba-tiba saya kena pergi ke hospital untuk vaksinasi kena vaksinasi tapi siapa yang jaga kedai kalau orang telepon saya macam mana jadi dengan hunting line ini ia mampu untuk ngalihkan panggilan masuk ke 5 talian mudah-mudahan berbeza jadi kalau saya tak dapat menjawab telefon itu sebab saya di hospital kena tengah vaksin ataupun saya tengah jumpa supplier jadi setiap panggilan atau order online itu dia akan alihkan panggilan masuk ke 5 talian mungkin ke kedai ke kedai ke manajer kedai itu ke ataupun supervisor jadi kita tidak akan terlepas panggilan jadi kita tidak akan hilang order hilang bisnes jadi kita kekal dan ini satu yang terbaik dengan hunting line ini tuan-tuan dan puan-puan dengan Maxis Business Postpaid kita dapat kekal profesional dengan nombor peniagaan 1-700 bayangkan bukan lagi 0-12 0-16 0-11 tapi 1-700 bukankah itu nombor yang lebih profesional dalam satu perniagaan betul tak dan akhir sekali ini yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan kerana dengan Maxis Business Postpaid dia mempunyai security telefon dan security telefon ini yang penting dapat melindungi peranti mudah alih anda dari ancaman internet kita tahu sekarang dengan cyber security itu sangat penting cyber threat itu penting selalu berleluasa kita kena lindungi maklumat syarikat anda dengan Maxis Business Postpaid ia mempunyai security malware sekarang kita banyak membuat transaksi banking perbankingan banking di mana kita buat transaction kita buat payment online macam itu sekarang ramai yang scammers so kita kena protect kita kena lindungi maklumat syarikat kita kita kena elakkan kehilangan data dan juga kewangan kita bayangkan kita buat business dan tiba-tiba ada skamer skam cyber pirates dapat masuk dan duit dalam akaun kita semua hilang sedih jadi dengan Maxis Business Postpaid kita ada security telefon itu yang penting selain daripada hunting line dan juga pengiklanan SMS interesting tak kan jadi pelan muda alih sebal lengkap untuk membantu PKS dalam norma baru ini kita dapat jimat sehingga 30% 30% atau 3000 ringgit dengan grant ini grant kerajaan digitalisasi PKS ya jadi untuk solusi pulak dia 50% dan grant itu adalah percuma ok so flexibility untuk untuk naik tarah peranti dengan flexifan kita nak dari pelan yang rendah kita boleh ke pelan yang lebih tinggi kerana dia fleksibel dan juga solusi bisnes bernilai lebih dari dia bernilai 1 ribu ringgit untuk membantu peniagaan anda ya dan let's go to the interesting part ya digital marketing apa dia digital marketing starter kit dalam mana-mana bisnes kita kena promote kita kena buat promosi dan juga marketing sebab ini dapat mencapai lebih ramai pelanggan di situ yang menggunakan handphone atau dalam social media jadi seperti sekarang kita gunakan cara tradisional kalau kita gunakan cara tradisional kita tunggu orang masuk dalam kedai mungkin sekarang makin lama makin sikit disebabkan SOP dan juga disebabkan pandemik dan juga of course PKP PKP 3.0 jadi bagaimana kita mencapai lebih ramai pelanggan di situ sebab itu yang penting kita ingin dapatkan lebih ramai pelanggan dengan digital marketing starter kit boleh jadi pemasaran secara digital merupakan satu strategi pemasaran terpenting dalam pelbagai jenis peniagaan tidak kira lah apa bisnes peniagaan kita jual baju F&B cafe restoran dengan digital marketing ini itu adalah satu elemen yang penting dalam setiap peniagaan promosi marketing ini adalah satu VT dimana seorang daripada customer kita iaitu Charlize Cafe menggunakan digital marketing starter kit untuk mendapat lebih ramai pelanggan secara online mari kita lihat di sini disoni tuzan saya dari Sabah kami kami Charlize Cafe 2015 kami disebut social enterprise cafe kerana kami membuat F&B model yang bisa serve komunitas terkini 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 yang beri customer can contribute RM5 dan kita gunakan untuk untuk para 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 selamat menikmati 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 bahawa digital dapat dilakukan dengan digital marketing strategi ini dan kita dapat mencapai yang seperti saya cakap tadi, kita dapat mencapai pelanggan dalam talian dengan lebih cepat dan lebih cekap, kerana platform ini mudah digunakan, ya, dan senang diurus, dan ia tidak memerlukan pengalaman pemasaran kerana kamu dapat lancarkan kempen dengan template mereka bentuk ready-made template yang very-very kreatif, cantik ya dan salinan iklan secara otomatik dan ia, ini yang bagus, percuma latihan, bukan pelan ini latihan, percuma latihan dan juga bengkel workshop, kita ada bengkel ini secara percuma, melalui online dan juga dapat mempertingkatkan lagi kemahiran pasukan anda dengan akses ini ya, interesting tak? interesting kan? jadi kita perlu digital marketing strategi ini untuk mempromosi dan market bisnes kita produk kita yang lebih, secara lebih efektif ya ini adalah platform pemasaran digital all-in-one ya, untuk menjalankan kempen promosi ada banyak sini ada enam platform ini bersepadu ya bersepadu auto-create audio visual dia punya template seperti yang saya cakap tadi dia ada template dan ciri ruka bentuk yang percuma dan juga ciri yang kedua lancarkan campaign SMS voucher digital kita dapat mendorong lebih banyak traffic ya, kalau kita gunakan cara tradisi itu memang susah lah akan ramai gunakan social media seperti Facebook tapi tidak begitu efektif betul tak? ada yang gunakan WhatsApp WhatsApp group membuat promosi tapi itu pun tidak efektif jadi kita gunakan digital marketing kita dapat lancarkan campaign secara SMS lepas itu kita kena bina database pelanggan ini yang bagus tuan-tuan dan puan-puan sebab kita dapat simpan data pada pelawat kedai web dan pemuat turun voucher secara digital kalau secara WhatsApp ataupun secara Facebook kan kita tidak dapat membina database pelanggan kita tak tahu nama dia kontak nama dia tapi dengan digital marketing boleh dan kita kena kekalkan pelanggan kita sebab kita ada database jadi kita dapat kekalkan pelanggan kita dengan pemasaran SMS kita boleh hantar promosi baru contohnya Raya tahun baru China di Pahali Christmas New Year jadi kita dapat kita dapat buat pemasaran secara SMS ataupun email jadi yang terakhir access to education hub ini yang tadi dimana kita dapat mempertingkatkan lagi ya kehadiran pasukan sales kita sales people kita dengan platform latihan dalam talian baiklah seterusnya satu lagi produk iaitu Cloud Post Lite mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah menggunakan Shopee saya biasa menggunakan Shopee ada yang gunakan Lazada Zalora semua ini kita buat pembelian produk secara online jadi jika saya cakap dengan puan-tuan dan puan-puan kalau Maxis mempunyai solusi penyesaian seperti ini application seperti ini adakah anda berminat memang memang minat kan jadi bayangkan ini kita ada web store tersendiri nama kedai contoh nama saya Joe mungkin Joe Cafe kita ada link tersendiri dan pelanggan-pelanggan kita boleh beli barang-barang kita anytime anytime malam siang kalau gunakan cara tradisional cara tradisional kita bukan kedai dari pukul 9 ataupun pukul 8 pagi kita tutup pukul 5 tapi dengan business online secara online ini kita customer kita boleh beli barang-barang kita lepas pukul 6 pukul 7 lepas dinner lepas makan malam pukul 8 pukul 9 pukul 10 malam customer kita boleh membeli produk-produk kita atau order produk-produk kita anytime jadi F&B restaurant cafe kita perlukan teknologi ini teknologi digital untuk kekal bersaing dalam dan memenuhi permintaan pelanggan yang sentiasa berubah-ubah terutamanya dalam pandemik ini dan normal baru jadi bagaimana kita digitalkan menu kita dan mula berniaga dalam talian dengan Maxis Cloud Post jadi ia cepat mudah dan selamat bagi semua pesanan dalam talian raih lebih ramai pelanggan secara digital tiada bayaran komision untuk semua pesanan dan penetapan mudah dan cepat dalam 24 jam sahaja interesting tak interesting ya jadi bagaimana jadi ini adalah penyelesaian kebanyakan bisnes sekarang buat secara online tiba masanya untuk kita sebuah tuan-tuan dan puan-puan untuk berubah bisnes kita secara digital pengurusan menu kita digitalkan menu anda pesanan dalam talian seperti siap tadi percuma domain fleksibel katakan nama Ali Cafe tadi Charlie Cafe dot place order dot my kita bayangkan sahaja Shopee dan juga Lazada tapi nama dia bukan Shopee nama company anda jadi makan dan bawa pulang makan dan bawa pulang kita dapat uruskan pelanggan kita dengan yang makan dalam kedai ataupun bawa pulang atau orang Malaysia kata pao lah bawa pulang dengan aplikasi yang sama aplikasi yang sama dan juga pesanan tanpa sentuh contactless payment untuk menggunakan QR code dan gerbang pembayaran bersepadu kita dapat tetapkan gerbang pembayaran dalam talian dengan cepat dan mudah dan efektif ok atau pilihan sistem pengadilan sendiri dia juga fleksibel dia mempunyai banyak option yang mampu memenuhi set makanan combo atau pesanan yang dinamik ok dan ini yang baik tuan-tuan pre-order bayangkan kita boleh pre-order kita boleh membuat pesanan dibuat sehingga tujuh hari lebih awal jadi bila customer kita boleh buat order tujuh hari lebih awal jadi kita dapat plan kita dapat plan merancang oh order ini untuk hari rabu jadi kita kena order stock untuk hari rabu jadi tidak ada wastage ya kita dapat kurangkan wastage dan sistem pre-order ini dapat apa tu ia sangat fleksibel dan ia dapat kita dapat merancang bisnes kita lebih efektif dan ini adalah satu video satu video customer kita Butterbee Cafe untuk Cloud Post terima kasih I am Satya, I am the owner of Butterbee, and I'm 26 years old. I have owned this cafe since March of 2020, two weeks before MCO was announced. When MCO opened, we closed the cafe for a month. They didn't have any delivery partners just yet, since we just opened for two weeks. When we reopened, it was Ramadan. We actually came out with gift bags that friends and families can give to their other family members and also their friends. The difficulties that I faced was there will be too many orders that come in at once, and it will be a bit hard to manage because we accept orders through Instagram, Facebook, WhatsApp, and everything just comes in all at once. It's quite hard to actually get a delivery partner as well because the process takes too long. I heard about SMA in a Box through an M-Bank representative in June. We started getting more customers, thankfully, and most of our customers are asking, why don't you guys have a card to meet also? I actually reached out to M-Bank. The reason why I went to M-Bank to apply for a credit card terminal is because we already have an M-Bank current account. The card terminal is also very convenient. It does not only accept credit card or debit card, it also accepts e-wallets. The M-Bank officer actually gave me a contact from Maxis. The Maxis consultant actually came by my cafe. She proposed to me a lot of the Maxis solutions, and I went ahead and chose Cloud Postline. The application process was very smooth. The consultant helped me actually applying for the SME grant as well. Only then I knew that we SMEs were allowed to claim for this grant that the government has given us. The reason why I chose Cloud Postline is it's actually very convenient. Maxis provided us with one terminal, and they also provided us with one domain for our cafe, whereby our customers can order through that link, and they can choose to pick up or deliver to their hosts. Maxis actually has delivery partners working with them, so the deliveries are handled by them. It makes it easier because everything is in one terminal. All we have to do is just prepare, and with the click of a button, the delivery partners will come, and then they will pick up the order and send to the customers. Other than that, it's also available for pickup. In my opinion, having these business solutions with the SME grant actually helped young entrepreneurs as well as existing SMEs to grow and survive in this current pandemic that we're all facing. Yeah, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, kepada sebuah peniaga-peniagaan di situ, Cloud Postline ini amat penting. Ini adalah satu step, langkah pertama dalam transform bisnes kita secara digital. Tidak lagi kita akan hantar produk-produk kita, promote-promote produk kita melalui WhatsApp, Facebook. Kadang-kadang bila kita tengok Facebook, kita promote produk-produk kita, yang like itu mungkin kadang-kadang dua, tiga, iya kan? Jadi, tidak begitu efektif. Bayangkan, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, seperti Butterbee. Butterbee telah subscribe Cloud Postline, Maxis Cloud Postline. Dengan menggunakan handphone saja, kita boleh buat order. Semua orang ada handphone, ya. Dan Butterbee telah menggunakan Cloud Postline dengan menggunakan grant kerajaan. Grant kerajaan dengan Cloud Postline ini, dia lebih kurang 50%. Ya, 50% subsidi, grant untuk mendapatkan plan ini. Dan seperti dalam presentation, slide saya tadi, satu dari kriteria dia, sebelum itu. Kita perlu satu tahun dalam bisnes. Tapi sekarang, kita tidak perlu satu tahun dalam bisnes. Enam bulan pun boleh. Ini adalah promosi kempen terbaru. Enam bulan dalam bisnes, kita boleh apply grant kerajaan ini sekarang. Ya. Okey. Sekarang, beralih kepada Maxis Digital Business. Ini terutamanya peniaga-peniaga yang bekerja. Ada staff-staff kita yang kerja dari rumah, work from home. Jadi, Maxis Digital Workspace ini amat penting juga. Sebab, biasanya, tuan-tuan, puan-puan, kita fikirkan Maxis ini, plan-plan Maxis ini semua ada handphone. Tapi, tahukah kamu, Maxis juga ada plan yang mempunyai laptop, iaitu Digital Workspace. Jadi, memperkenalkan Maxis Digital Workspace. Penyesuaian pejabat yang mudah. Sama ada pejabat ataupun bisnes kecilan kita itu. Atau runcit. Kalau kita perlu laptop untuk buat bisnes kita, why not ya? Dan dipercaya untuk membolehkan bekerja di mana, dari mana saja. Demi pengalaman kerja yang lebih baik dan sedia untuk digunakan. Jadi, kita ada laptop. Laptop kelas perniagaan. Cloud application dan alatan kolaborasi. Pelindungan cyber untuk menjaga kebocoran data. Rangkai yang mudah alih terbaik, 20 gig untuk fleksibiliti kerja di mana-mana saja. Dan penghormatan profesional dan yang terurus untuk membantu anda memulakan digitalisasi. Ini adalah satu dari penyesaian sebar lengkap Maxis Digital Workspace. Kita kena transform ya. Kita kena berubah dalam norma baru. Sama ada kita suka atau tidak, kita kena berubah. Dari cara tradisional ke cara digital. Dan dengan Maxis Digital Workspace ini, zero model pembayaran bulanan. Tidak perlu lagi capex sebab dia bayaran bulanan. Contohnya, macam kita postpaid, beli, bayar bil, handphone tiap-tiap bulan kan? Dia sama. Jadi, kita bayar tiap-tiap bulan. Okey, tiada lagi kerisau. No worries ya dengan sokongan dan perkhidmatan terurus. Menikmati. Menikmatilah pengalaman kerja yang lebih baik, cepat dan lebih selamat. Dan memiliki laptop peningkatan yang pertama. First class laptop. Bukan cekai-cekai ya. Laptop peningkatan yang pertama dengan built-in internet mudah alih. Bagus kan? Jadi, kenapa kita kena mendigitalisasi? Digitalisasi dan mengapa Maxis? Kenapa Maxis? Ya, memang. Maxis telah berada di Malaysia bertahun-tahun lamanya. Kita adalah penyedia solusi sehenti. Ya, one stop. One stop. Dapatkan cadangan lengkap solusi, peranti dan pelan-pelan konik VDB istimewa. Itu kita tahu ya. Dan juga pilihan solusi digital yang luas. Kita dapat optimumkan grant PKS sehingga RM5,000 ini. Ataupun 50%. Dan, multiple touch point ke semua kepulauan digital anda. Ada 600 kedai. Kita mempunyai 600 kedai Maxis dan 500 pengurus akaun yang menginsyorkan solusi terbaik untuk peniagaan anda. Kalau kamu berminat ya, tuan-tuan, puan-puan. Boleh letakkan komen dalam Facebook komen ini. Dan wakil-wakil dari Maxis akan berurus dengan anda. Ya. Dan bengkel dan portal e-pembelajaran yang percuma tadi. Seperti saya cakap tadi. Kita ada workshop ya. Untuk membantu PKS bermula ke arah digital. Ya. Dan kos yang jimat dan model yang boleh diskalakan. Ya. Nah. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Yang tertinggal tadi, yang dapat masuk tadi. Dengan kerjasama OPPO dan Maxis Business. Ini adalah tawaran eksklusif. Istimewa untuk semua peserta pada hari ini ya. Yang dalam Facebook semua tu. Kalau kamu berminat, ini adalah tawaran eksklusif. Percuma. Ya. Telefon pintar. OPPO. Berjanama OPPO Reno. Yang ada zoom. 10 kali zoom tu. Dengan 5G. Ya. 5G. Sebab Maxis kita akan beralih ke 5G tidak lama lagi. Okey. Ini bernilai RM3,399. Jadi. First come, first serve ya. Orang yang pertama. Orang yang pertama. Apabila anda melanggani sebarang produk hari ini. Yang tadi. PostLite. Digital Marketing Starter Kit. Maxis Business Postpad. Ataupun Maxis Digital Workspace. Jadi. Pelanggan yang pertama. Yang daftar. Dan melanggani produk pada hari ini. Apalagi. Handphone baru. Jadi bagaimana? Scan QR Code ini. Tuan-tuan dan puan-puan. Boleh nampak kan? Jadi. Scan QR Code ini. Saya bagi tuan-tuan dan puan-puan. Lebih kurang 1 minit. Sebelum kita akhiri. Presentation. Dari Maxis Business. Jadi. Scan ya. Scan-scan. Mungkin anda. Dapat. Peluang. Mungkin anda lah orang yang pertama ya. Orang pertama. Yang mendaftar. Dan melanggani. Satu daripada produk kami pada hari ini. Dan akan pulang balik. Dengan. Oppo Reno. Ya. Kita bagi masa dulu sekejap. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan. Maxis Business. Kenapa kita perlu. Transform. Ubahkan. Cara operasi peniaga kita. Ke cara digital. Seperti yang saya cakap tadi. Ya. Amat-amat penting. Kita tidak lagi boleh. Menjalankan. Bisnes kita secara tradisional. Ya. Kita kena. Menggunakan. Kita kena jalankan bisnes kita secara digital. Sebab itu adalah cara yang terbaru. Itu adalah norma baru. Cara online. Semua orang beli barang melalui online. Ada yang beli barang-barang dapur online. Ya. Itu cara. Itu adalah cara untuk menjalankan bisnes kita pada norma baru. Terutamanya dengan pandemik kita. Kita tahu. Dengan PKP 3.0. Mungkin kena extend lagi ya. Jadi. Kita kena survive ya. Dalam bisnes ini. Jadi cara kita survive. Kita kena buat bisnes secara online. Secara digital. Baiklah. Dengan itu. Terima kasih. Saya Joseph. Ketua wilayah. Dari negeri Sabah. Membuat presentation Maxis Business. Terima kasih kerana menghadiri webinar ini. Dan jangan ke mana-mana. Sebab kita banyak lagi presentation. Dalam minggu PKS ini. Jadi dari saya. Dari Maxis. Sekian. Terima kasih. Stay safe. Ya. Thank you. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.